Sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh seorang profesor asal Korea Selatan menemukan cara baru untuk mengisi baterai smartphone, yaitu dengan panel surya transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kim Joon-dong dan rekan-rekannya dari Incheon National University dipublikasikan di Journal of Power Source pada 1 Januari lalu. Tim peneliti menggunakan sel fotovoltaik transparan atau TPC yang merupakan sel panel surya transparan, tapi tetap bisa menyerap sinar UV untuk menghasilkan listrik. Untuk membuat TPC, Kim dan rekan-rekannya menggunakan dua material semikonduktor, yaitu titanium dioksida dan nikel oksida. Titanium dioksida adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penyerap sinar UV dan sudah banyak digunakan untuk membuat sel surya. Sementara nikel oksida merupakan semikonduktor dengan transparansi optik tinggi dan bisa digunakan untuk membuat sel ramah lingkungan. Nikel oksida juga merupakan salah satu elemen paling melimpah di bumi sehingga bisa dengan mudah didapatkan. Dilansir dari Science Daily, sel surya yang disiapkan oleh para peneliti terdiri dari substrat kaca dan elektroda oksida logam, kemudian dilapisi dengan dua material semikonduktor dan kawat nanoperat. Tim peneliti lalu melakukan serangkaian uji coba dan hasilnya memuaskan. Kinerja sel surya tersebut cukup baik untuk menyerap sinar UV secara efisien, bahkan bisa bekerja dalam kondisi cahaya redup. Di akhir eksperimen, para peneliti juga mendemonstrasikan bagaimana perangkat mereka dapat digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin kecil. Namun begitu, mereka berharap bisa meningkatkan efisiensi sel surya temuan mereka dalam waktu dekat. Dengan penemuan ini, Kim dan rekan-rekannya juga berharap panel surya buatan mereka bisa digunakan untuk semakin mempermudah manusia, termasuk mengisi daya baterai smartphone yang menjadi salah satu perangkat penting di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!